Ijin Pak Dewan bisa mungkin sedikit dijelaskan Pak apa yang sudah Bapak lihat hari ini di kondisi setu Pak? Pertama ini saya datang ke sini hari Jumat ya ini kedatangan yang kedua kemarin saya sempat datang dan hari ini yang kedua. Kemarin saya sudah melihat bagaimana pasca tercemarnya setu belum menyengat baunya tapi hari ini sudah mulai menyengat yang tidak sedap tentunya ini harus ada langkah-langkah itu yang pertama. Yang kedua ini juga bagian yang tidak terpisahkan teman-teman yang ada di sekeliling setu ini dalam hal ini para pengusaha ya perusahaan yang ada di Kecamatan Gunung Putri khususnya Cicadas. Komperatif lah yang bagi mereka merasa yang merasa membuang limbah ke yang pada akhirnya akhir di setu. Sehingga ini setelah saya komunikasi dengan dinas kemarin dan tadi pagi saya dapat kepastian dari dinasnya bahwa beberapa hari yang lalu dari DLH sudah mengecek dan mengambil sampel untuk di lab itu menunggu 14 hari kerja. Menurut saya kalau menunggu hasil kerja 14 hari itu kelamaan. Jadi itu sambil berjalan tapi disini harus ada langkah-langkah konkret bagaimana mengembalikan upaya pengembalian setu disini. Seperti itu dulu sementara. Pak, sanksi apa yang diberikan nanti ke Dewan untuk para pengusaha yang bandar Pak? Kalau saya sepenuhnya diserahkan kepada penegak perdana. Musangsi tentunya itu ada aturannya, ada sanksi hukumnya, ada sanksi pidana-nya. Bahkan kalau saya sih sangat mendukung banget kalau memang itu perusahaan itu membandar sampai penghentian sementara, kenapa tidak? Karena saya juga sepakat investor ini harus aman di Kabupaten Bogor. Tapi mereka juga harus mengikuti aturan yang ada di Kabupaten Bogor khususnya bagaimana keberadaan perusahaan ini tidak kepada mengganggu, kepada lingkungan, tapi memberikan satu kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di sebelah ini. Semua sudah hadir, Pak. Sudah mengadakan pengecekan air, segala macam. Nah tinggal kita tunggu hasilnya, Pak. Apa nanti katanya tadi 14 hari kerja, Pak Haji ya. Nah kita tunggu hasil. Apa nanti mereka sampai kemungkinan kita. Tindakan apa yang mereka akan lakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal hasilannya, Pak. Dia bilang gitu, supaya ada efek jera, Pak. Kalau tanpa sanksi kepada perusahaan-perusahaan ini, bahkan tadi Pak Haji bilang, jika perlu ditutup sementara. Supaya perusahaan-perusahaan yang lain itu takut, Pak. Untuk melakukan lagi, karena sudah ada perusahaan yang kena sanksi tadi. Cuman harapan kami, harapan kami, kami sebagai warga di sini, yang berdampak langsung terhadap Sertu, itu harapan kami kepada pihak pemerintah yang terkait, khususnya DLH, untuk benar-benar melakukan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal ini, Pak. Supaya Sertu kami ini, yang kata Pak Haji tadi, ini adalah merupakan penampungan air. Sertu kami ini, yang kata Pak Haji tadi, ini adalah merupakan penampungan air. Sertu kami ini, yang kata Pak Haji tadi, ini adalah merupakan penampungan air. Sertu kami ini, yang kata Pak Haji tadi, ini adalah merupakan penampungan air. Sertu kami ini, yang kata Pak Haji tadi, ini adalah merupakan penampungan air. Sertu kami ini, yang kata Pak Haji tadi, ini adalah merupakan penampungan air.